Pulau Bangka Pulau Bangka, yang kau pijak adalah suatu dedikasi tertinggi terhadap penegakan hukum. Seruan, pikiran, ide cemerlang, dan tindak tegas sudah terbayang di Pulau Penambangan Timah Terbesar Kedua di Dunia. Dari sinilah kisah seorang pemimpin sederhana dan memiliki integritas dimulai untuk Kepulauan Bangka Blitung. Proses demi proses perubahan dilakukan agar kejasaan tinggi Kepulauan Bangka Blitung lebih berwibawa dan rasa kepercayaan masyarakat terhadap penegakan hukum khususnya di Kepulauan Bangka Blitung dapat meningkat. Perubahan kami di dalam pun terasa dan kentara menyentuh relung darimu yang sudah berusaha keras, tulus, dan senyum menularkan disiplin. Memang, perubahan bukanlah perubahan sampai terjadinya sebuah perubahan. Setidaknya 73 inovasi telah tertanam di kantor ini. Kau sosok mainstream, torehan kepada pemangku negeri tentang bahaya korupsi, penyalahgunaan wewenang, agar mereka tahu mana yang benar dan mereka terbuka hatinya untuk berbuat bagi negeri begitu banyak di waktu yang tidak berkompromi. Disiplin, integritas, dan kompetensi tonggak utama bagi teman-teman kami di daerah. Tak jarang, Pak, kau tiba-tiba hadir di tengah-tengah mereka untuk memberikan falsafah. Jadikan jabatan sebagai sarana untuk beribadah, bukan dijadikan sebagai tujuan. Agar tertanggap begitu dalam bagi jaksa kami. Kedekatan dirimu kepada kami melalui segala hal, kunjungan pagi hari, malam hari, pun jalan-jalan gelap kau telusuri untuk bersilaturahim dengan keluarga kami. Itu bentuk kepedulian. Ya, begitulah, Pak. Panggapel itu masyarakatnya sangat ramah. Kearifan lokalnya pun dapat dirasakan dalam kehidupan sehari-hari. Bapak, kami pun mengerti hilap salah yang kami perbuat. Mohon maaf atas tindak tanduk yang tidak sengaja. Ucapannya menyinggung perasaan Bapak. Terima kasih, Pak. Salam sukses dari kami. Bapak, kami pun mengerti hilap salah yang kami percaya. Jangan jaya Indonesia sejak dulu kala tetap di puja-puja bangsa. Di sana tempat lahir beta, dibuai dibesarkan bunda. Tempat berlindung di hari tua, tempat akhir menutup mata. Sungguh indah tanah air beta, tiada bandingnya di dunia. Karya indah Tuhan, maha kuasa bagi bangsa yang memujanya. Indonesia ibu pertiba, kau ku puja, kau ku kasihi. Tenaga ku, bahkan pun jiwaku, kepadamu rela ku beri. Terima kasih, Pak. Di sana tempat lahir beta, dibuai dibesarkan bunda. Di sana tempat lahir beta, dibuai dibesarkan bunda. Tempat akhir menutup mata. Tempat berlindung di hari tua, tempat akhir menutup mata. 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 Yap menutup mata. 1 terapi yang pernah tertangguh tentang disiplin, tentang integritas. Integritas, disiplin teni dan membumi. Terima kasih, Bapak, atas bimbingan Bapak selama ini. Parani harca disiplin, yes! Agas namun bijaksana Yang perlu dikena, integritas, keilmuan bahan korupsi, dan EYD Beliau adalah seorang yang inggar so sungtu lodo, ingmadio mangunkar so tutwuri handayani Beliau adalah guru yang terbaik Beliau yang kami kenal sangat disiplin, sangat bersih, dan tegas Beliau juga sangat peduli dengan kejaksaan EYD Beliau adalah pimpinan yang spesial, unik, dan detil menurut saya Detil adalah terkait dengan pekerjaan Beliau sampai mampu menyeleksi persuratan dan tata surat secara baik Bapak adalah orang yang sangat berdikasi tinggi Motivator yang sangat handal Dan juga dapat menjadi teladan bagi kita semua Pemimpin yang jujur, lurus, dan berkomitmen Kami merasa kehilangan Yang paling berkesan, tidak kekejari bertim dengan menggunakan mobil travel Telah memberikan contoh kepada kami Untuk dapat perasaan tugas secara berintegritas profesional Proposional dan berkadilan dalam setiap pengabdian tugasnya kepada masyarakat Beliau orangnya sangat ingin mengenal Anak buahnya ditandai dengan seringnya kunjungan ke daerah Yang sifatnya mendadak Seorang pemimpin yang memiliki warna tersendiri Beliau berintegritas tinggi, disiplin, dan peduli terhadap institusi Saya pikir, saya wajib mengatakan banyak terima kasih Atas segala komunikasi dan kerjasama yang harap selama ini Dengan para menurut saya yang sekarang menjadi inspektur satu Dan ada yang tertinggal di Bapak-Bapak Yang menjadi contoh buat kami adalah disiplin Bapak Kami mendapatkan pengetahuan dan pencerahan dari Bapak Dan itu adalah bekal kami untuk menjadi lebih baik Menyelenggarakan pemerintahan di Kabupaten Bangka Tengah Bunga Kamboja, bunga sakura berwarna merah tumbuh di halaman Bapak Ranu Beharja luar biasa Indrajanya terarah dan membanggakan Beliau merupakan sosok ladan yang memberikan jantung yang baik kepada kita semua Bahwa beliau adalah orang yang penuh dengan aura romantis Dan penuh dengan ketegaran dan ketegasan dalam menjalankan tugas Selamat telah menjadi bagian hebat dalam melakukan pejalanan yang pernah dilakukan Teruslah bekarya Biji selasi diminum raja Dikamani roti dengan selai Terima kasih Bapak Ranu Beharja Atas dedikasinya untuk bumi serumpun sebalai Ada sesuatu yang membuat kami terpesona dengan gaya kemimpinan beliau Yang pasti membekas di hati kami Menjaga eksistitas dan integritas Bapak Kami mendoakan Bapak sehat selalu Menjadi suatu saksi sejarah, saksi hidup Sebagai seorang gajadi Yang benar-benar mempunyai integritas yang hebat Kami atas nama Seluruh prajurit langgan panggap berhitung Mengucapkan terima kasih atas kerjasama yang telah terjadi selama ini Besar harapan kami silatur roh ini tetap terjaga Dan sukses selalu buat Bapak terkirim doa dari kami semua Banyak sudah pekerjaan tuntas Perkara lama semuanya beres Pak Kajati Bubble bekerja tang dengan tangkas di tempat baru Semoga sukses Punya sawah bertumbuk-tumbuk Panen padi dengan ani-ani Banyak nostalgia bersama Bapak Jadi kenangan indah bersama kami Pak Ranuli Harga yang saya banggakan Terima kasih atas kerjasamanya Selama menyebabkan sebagai Kepala Kejaksaan Tinggi Maka betul Saya sangat bangga dengan apa yang sudah Bapak tunjukkan kepada kami Bapak telah memberikan contoh Keteladanan, disiplin, integrasi yang sangat luar biasa Beliau seorang kakak, saudara yang sangat luar biasa Pengetahuan hukumnya sangat luar biasa Dan beliau selalu memberi sebuah masukan saran Dalam pencegahan terhadap korupsi di Banggap Ritu Hal ini kami yakini Ini sebuah ilmu yang sangat bermanfaat Bagi kami khususnya diri di Banggap Ritu Tentang bagaimana melakukan pencegahan itu lebih baik Daripada kita melakukan sebuah tindakan Prinsip seperti ini ternyata Membangun sebuah harmasasi Atal lembaga di Banggap Ritu Walaupun saya tahu Prinsip sangat tegas Sangat tegas, disiplin Dan berkomitmen sangat luar biasa Untuk memperatas korupsi di Banggap Ritu Bahkan seluruh Indonesia Tanpa terasa Hari ini Bapak Ranu Miharja 7 bulan 9 hari Bertugas Sebagai Kepala Kejaksaan Tinggi Banggap Ritu Banyak hal yang telah dilakukan oleh Pak Ranu Miharja Selaku kajati di Banggap Ritu Sekalipun Hanya dalam waktu 7 bulan 9 hari Pak Ranu Miharja Sangat memiliki Integritas yang tinggi Disiplin Tegas kepada bawahan Dan kepada orang-orang yang bertugas Bersama beliau Selamat bertugas di tempat yang baru Bapak Ranu Miharja Terima kasih Untuk dedikasi Dan pengabdiannya Kepada Provinsi Kuala Banggap Ritu Teruslah berkarya Di tempat yang baru Semoga menjadi berkah Dan ladang ibadah Untuk Bapak dan keluarga Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! selamat menikmati